Halo sahabat youtube dan dosen-dosanak selamat pagi menjelang siang sudah lama tidak eksplor kedatangan dari para pengunjung Pantai Genduria yang datang dengan jasa angkutan kereta api yang melayani dari kota Padang ke stasiun kereta api Pariaman hari ini hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 saya berkesempatan hadir mengeksplor kedatangan para pengunjung yang berliburan ke kawasan Pantai di Pariaman ini oke ikuti konten ini sampai akhir berikan like, komen, dan share agar menambah semangat dalam menghadirkan konten-konten terbaru di channel ini Tintiang Tarui baru saja rangkaian kereta dari kota Padang memasuki stasiun kereta api Pariaman pada pukul 8.45 WIB untuk beberapa menit ya kita tunggu para penumpang kereta yang bertujuan untuk berwisata ke Pantai Genduria nah ini saya posisi saya ini di dalam kawasan utama Pantai Genduria menghadap ke arah samping Masjid Nurul Bahari di samping Masjid ini dulunya adalah merupakan salah satu pintu masuk untuk menuju kawasan pantai pada saat ini para sahabat Youtube dan dusana-dusana pihak PT KAI yang berdampingan dengan kawasan Pantai Genduria dan Masjid Nurul Bahari ini sedang melakukan pembangunan jembatan yang nantinya digunakan untuk pengunjung Pantai Genduria melintasi kawasan stasiun jadi lewat tangga ya yang seperti terlihat ini dan saat ini sedang dalam pembangunan sementara pintu Gapura yang dulunya menjadi ikon Pantai Genduria yang terletak di samping Masjid Nurul Bahari ini sudah dirubuhkan karena memang tidak akan diaktifkan dan akan ditutup tampaknya ya para sahabat Youtube nah ini dia para penumpang kereta yang baru turun dari kereta api dari Padang ya biasanya ini kalau rombongan ini biasanya ramai sekali dan tidak ada putus-putusnya tapi tampaknya ini kumpulan-kumpulan penumpang terpecah-pecah ya dan memang bukan satu rombongan dari kedatangan kereta api ini nah terlihat ada 5 orang 6 orang satu rombongan ya dan itu jaraknya antara yang sudah masuk dan berada di belakangnya itu jauh-jauh jaraknya para sahabat Youtube dan lusana-lusana nah terlihat di hadapan kita ini langsung melintas menuju ke kawasan pantai nah ini saya perlihatkan kepada para sahabat Youtube dan lusana-lusana untuk beberapa waktu terakhir ini para pengunjung yang turun dari rangkaian kereta api keluar dari stasiun kemudian berjalan ke arah selatan beberapa puluh meter kemudian masuk ke jalur akses Masjid Nurul Bahari kemudian lewat teras sampingnya ya dan inilah pengunjung-pengunjung yang menggunakan akses ini bagi umumnya ini adalah pengunjung-pengunjung yang datang dengan rangkaian kereta api ke kota Pariaman Terima kasih telah menonton! 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 Sahabat Youtube dan lusana-lusana saat pengambilan gambar kedatangan dari pengunjung Pantai Genduria yang datang dengan rangkaian kereta api dari kota Padang ini rupanya ada pengunjung milenial ya Jadi pas saya lihat sedang mengambil gambar ya Mereka bicara kepada temannya Wah itu bapak itu lagi nge-vlog Nge-vlog itu adalah salah satu style dalam mengambil atau membuat konten di Youtube Mudah-mudahan mereka-mereka menonton konten ini Terima kasih atas atensinya pada saat pengambil gambar Tidak mungkin saya dapat berkomunikasi ya Karena memang situasi dari alat yang dipakai ini tidak cukup prima untuk merekam audio Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah dapat kita lihat ya para sahabat Youtube dan desain-desain Tidak terlalu ramai ya para penumpang yang datang dengan kereta api yang berkunjung ke kawasan Pantai Ganduryah Terima kasih telah menonton! 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 melihat! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! salah satu tujuan dari masyarakat kita untuk berlibur membawa keluarga bersantai di kawasan pantai mudah-mudahan Pantai Gandoria adalah tempat yang menyenangkan membuat nyaman karena ada rasa aman kemudian juga makanan-makanan ya para pedagang dan minuman-minuman mudah-mudahan dengan harga yang berkepantasan kemudian dengan pelayanan yang baik mudah-mudahan saja para sahabat youtube dan dosen-dosenak tetap ikuti konten ini dari konten yang satu ke konten yang lain di dalam channel ini terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!